Terima kasih Anda masih bersama kami, layan di kota Moravia, Republik Ceko kini tengah panen ikan dengan tradisi kuno. Tradisi ini sudah berusia ribuan tahun. Saat menjelang fajar, para nelayan berkumpul di Telaga Verkoch, Moravia, Republik Ceko untuk mengikuti panen ikan mahas tahunan. Yang dilakukan bukan sekedar menjaring ikan. Cara yang digunakan, teknik yang sudah berumur ribuan tahun. Sebagian orang menggiring ikan dengan tongkat. Sebagian lain menarik jaring bersama-sama. Tradisi ini mudah dijumpai saat bulan November dan Desember di Republik Ceko. Ikan-ikan nantinya akan dijual ke seluruh daerah hingga libur Natal nanti. Namun, tingginya populasi burung pecuk sebagai predator ikan mengganggu hasil panen beberapa tahun ke belakang. Burung Moran je samozřejmě velkým problémem sladkovodního rybářství. Sejná sejná o sefro-europské tažná populace ptákuk. Udych sebezhtěná je počinjim obdobi a zdravíjí tady as do větna, břesňu roků. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah setempat memberikan kompensasi bagi nelayan, sekitar 2,5 juta dolar Amerika Serikat setahun. Ikan bukan pilihan utama makanan warga Ceko, namun mengonsumsi ikan menjadi tradisi warga saat merayakan atap.